Akhirnya setelah dua hari pasca pelaporan yang dilakukan pihak keluarga korban, pihak kepolisian Polres Bangkalan menetapkan AF sebagai tersangka pengadiayaan secara fisik terhadap pacarnya D, salah seorang bahasiswi UTM. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 351 dengan ancaman 2 tahun 8 bulan. Inilah AF salah seorang bahasiswa Fakultas Teknik Industri UTM pelaku kekerasan fisik terhadap pacarnya D, bahasiswa dari fakultas yang sama, akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi. Dengan menunduk dan tangan terborgol AF pasrah saat digiring oleh petugas kepolisian. Perilaku kekerasan fisik yang dilakukan AF terhadap D akhirnya terbongkar setelah aksi penganiayaannya pada hari Sabtu di sebuah kos-kosan di daerah Telang berhasil terekam kamera warga dan viral di beberapa platform media sosial dan mendapat kecaman dari masyarakat dan netizen. Berdasarkan hasil penyidikan diketahui pelaku dan korban sudah menjalin hubungan kekasih kurang lebih satu tahun lamanya. Dari hasil penyidikan juga terungkap, aksi yang dilakukan pelaku AF pada hari Sabtu kemarin dan menjadi viral merupakan penganiayaan yang keempat kalinya dilakukan AF sejak bulan Maret 2024. Akibat kekerasan fisik yang dilakukan AF, korban D selain mengalami luka lebam dan gigitan di sebagian tubuhnya, juga mengalami trauma secara psikologis. Dan saat ini sudah mendapatkan pendampingan dari tim Satgas PPKS Universitas Trundo Joyo Madura. Kita kursus bangkalan melakukan penyidikan, setelah itu kita gelar, kita prestasi saksi-saksi, terus kita naikkan kursus penyidikan, setelah itu kita lakukan pelanggapan terhadap tersangka AF ini. Dan penyidikan ini bukan terjadi pertama kali, sebab dari bulan Maret kemarin, April itu sampai September sekarang ini sudah lebih empat kali, tapi korban tidak melapor. Nanti pada saat kemarin saya sempat viral, baru korban melapor ke Polis Bangkalan. Seperti diberitakan sebelumnya, aksi penganiayaan yang menimpa salah satu mahasiswi UTM menjadi viral dan mencoreng dunia pendidikan Indonesia, khususnya kampus UTM yang telah berkomitmen menjadi kampus yang bebas dari kekerasan seksual dan perundungan, guna menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh komponen masyarakat universitas.